Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku semua, agen, mitra agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua Kita saksikan di layar ini adalah Inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya Ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya Nah ini kita berada di, lokasi ini berada di Riau Kita lihat dari atas, seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya Tampak kelihatan oleh, tertangkap oleh kamera drone kita Nah jadi ini ya kotak-kotaknya, jadi kita panen, nah seperti ini Ini tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah Disinilah madu-madu GN 13 dipanen Sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk di Rukyah Kita lihat ini tim produksi Nah ini kita lihat, pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya Jadi sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya ya Kita tidak kulak ke orang, tidak kulak ke tuku Yang tidak jelas asal rimbanya, dicampur apa-apa-apa Ini benar-benar sanatnya jelas Nasabnya jelas Nah ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau Kita saksikan Insya Allah ini adalah usaha yang berkah, bisnis yang berkah ya Nah ini brosur harga konsumannya Rp150 Nah ini setelah di packaging, maka jadinya seperti ini Coba kita lanjut Jadi tadi sudah jelas saudaraku ya Tadi tampak dari atas Nah ini tampak dari bawah Saya ulang ya Kebunnya ada Kotaknya ada Lebahnya ada Sarangnya ada Nasabnya jelas Sanatnya jelas Subhanallah Masya Allah Nah dan ini lokasinya berada di Riau Di Sumatera sana Insya Allah ya Menyehatkan rakyat Bangsa negara Indonesia Ya Jasmani dan Rohani Kalau kita jalankan Dijual lagi Menyehatkan ekonomi Kalau dijalankan sistemnya Insya Allah semakin kuat ekonominya Ya ini Ada sekitar Hampir seribu kotak ya Kurang lebih 500-600 lah Doakan mudah-mudahan akan semakin Bertambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konsumen, pelanggan, mitra, agen semua Maduru Kiah G13 Dimanapun berada Jamaah umat dimanapun berada Baik Hari ini Rabu Tanggal 25 Agustus Bada Asyar Kita lihat di layar Ini proses penurunan Atau pemindahan Madu curah ya Dari Mobil truk Menuju ke Mobil pickup GN 13 Jadi mobil truk ini Mengangkut Madu curah ya Madu yang dari kebun Itu di Salah satu kebun Di Kebun Kelapa Sawit Dan Akasia Karpa Di Kepulauan Riau Nah ini kita saksikan ya Jadi Mobil truk tadi itu Membawa madu Dari hasil panin ya Di Salah satu kebun Kelapa Sawit Dan Akasia Karpa Di Riau Kemudian menuju Di tempat produksi Dan tempat rukiah Di Jawa Tengah Nah kemudian Karena truknya Tidak bisa Akses ya Tidak bisa masuk Ketempat rukiah Maka dipindahlah ke Mobil pickup GN 13 Gitu ceritanya Para agen Para mitra Para konsumen Para pelanggan Dan semuanya Baik Ini kita saksikan Sekarang Proses selanjutnya Yaitu Dibersihkan Ini beliau Bagian tim Ya Ya mulai dari Ngangkut Dari Riau Sampai ke Jawa Tengah Kemudian Kemudian Mindah dari Truk ke Mobil kecil Kemudian Dibersihkan Disabun Dicuci Sebelum Masuk ke Ruangan Rukiah Kita bersihkan Dulu Seperti ini Ya Bersih dari Najis-najis Kecil Ataupun Najis-najis Besar Nah kita Saksikan Beliau pakai Kaos Atau pakai Kostum GN 13 Nah ini Dibersihkan Disiram air Masya Allah Nah ini Jadi satu curiganya Itu 50 kg Kapasitasnya Murni Saudaraku Tidak ada Campuran Apa-apa Dari kebun Langsung Dipanen Langsung Dibersihkan Langsung Dari Rio Dikirim Ke Jawa Tengah Kemudian Dibersihkan Langsung Di Rukiah Nah ini Kita saksikan Diturunkan Dari mobil Pickup Setelah dibersihkan Tadi Dimasukkan Ke sebuah ruangan Yaitu Ini disini Nanti kita akan Rukiah Perlu diketahui Saudaraku Bahwa Rukiah Proses Rukiah Madugian 13 Ini ada Dua versi Ada Rukiah Yang Bisa Dishooting Ada Rukiah Yang bisa Dipublis Ada Rukiah Yang Apa Bolehlah Dikomersilkan Semacam ini Tapi Ada juga Rukiah Yang tidak Mau Dishooting Tidak Boleh Dipublis Tidak Mau Dikomersilkan Itu ada Dua versi Saudaraku Karena yang Merukiah Ini juga Banyak Sebenarnya Timnya Bukan hanya Satu dua Ustadz Tapi banyak Nah diantara Ustadz-ustadz Yang merukiah Madu GN 13 Ini adalah Ada yang Mau Dishooting Ada yang Mau direkam Itu pun Sebenarnya Kita memaksa Dengan beliau Ada Memang Mau direkam Tapi ada Yang tidak Mau direkam Sama sekali Zuhud Jadi ini Kita tampilkan Yang Mau direkam Dan mau Dipublis Tapi perlu Diketahui Bahwa Ada juga Versi Rukiah Madu GN Ini yang Tidak Mau Dishooting Tidak Mau Kena Kamera Makanya Insyaallah Madu Rukiah GN 13 Ini benar-benar Luar biasa Disamping Bisa Menyembuhkan Penyakit Medis Insyaallah Bisa juga Menyembuhkan Penyakit-penyakit Yang bersifat Non-medis Nah ini Beliau Nama beliau Adalah Ustadz Abu Nurul Semoga Allah Memberkahkan Ilmu Beliau Berkah Ilmu Beliau Berkah Rumah Tangga Beliau Berkah Hidup Beliau Masyaallah Ini supaya Para agen Para konsumen Tahu Seperti inilah Prosesnya Madu Rukiah GN 13 Sebelum Sampai Ketangan Anda Jadi Dipanen Dari Kebun Kita punya Kotak Sendiri Punya Lebah Sendiri Di Kebun Kelapa Sawit Dan Akasia Karpah Di Riau Kita Panen Di Sana Jadi Jelas Sanatnya Saudaraku Ibarat Lebahnya Anak Turunnya Apa yang Dimakan Apa yang Diminum Jelas Sanatnya Bukan Abu Abu Bukan Dicampur Macem Macem Makanannya Setelah Dipanen Dari Rio Baru Kita Bawa Ke Jawa Tengah Tempat Produksi GN Packaging Dan Semuanya Ada di Jawa Tengah Termasuk Rukiah Seperti itu Setelah Di Rukiah Baru Kita Masukkan Ke Botol Baru Kita Kirim Ke Semua Agen Di Seluruh Indonesia Dan Luar Negeri Taiwan Hongkong Singapura Malaysia Kanada Juga Ada Masya Allah Baik Saudaraku Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Ayo Kita Berniaga Kita Berusaha Dengan Sistem Yang Syariat Sistem Yang Syariah Sistem Yang Benar Kemudian Ditopang Dengan Produk Produk Yang Berkualitas Dan Betul Suci Kemudian Ada Unsur Zikir Dan Doanya Selamat Mendengarkan Saudaraku Demikian Reporter Saya Owner Founder Maduru Kihah Gen 13 Mengucapkan Salam Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al- As-Sidham Al-Tahut Al-Sidhah O'yihim En-Dilahi Faktad Islam Saka Bilmat Nusqah Lan Fis O'ama Al-A-Ala Allah Sambi' Alim Allah Al-Ali Al-Ali Al-Ala Al-Ali 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati